Dengan nilai 148,53, kita sambut juara kedua kita, Christian Allen. Dengan begitu berarti John dari Pugol Coffee Roster dengan nilai 151,12, menjadi juara pertama Indonesia Brew World Cup Championship. Let's see! This is a triple A, did you know this? With closer grind size, but this competition is also about you. You will experience leici and my last tool is Gabby Tripmaster. The second four is 120 grams. And thank you for your dedication for this industry. This is my time. It's my soul, it's tragic, you know. Halo, great people. Halo, teman-teman sekalian. Gak terasa udah lama banget kita gak buat video di YouTube. Mungkin ada berapa sih? 2 bulan kali ya? 2 bulan, itu sebenarnya bukan karena kita males, tapi sebenarnya kita cuma gak pengen buat video di YouTube. Enggak. Jadi kita udah lama banget gak buat video, dan sekarang ada muncul, bermunculan request-request yang ingin ngobrol dengan gue dan nanyain tentang pengalaman gue di Brewers Cup kemarin. Dan seperti yang kalian lihat, sekarang udah ada pialanya. Akhirnya wallpaper dari HP gue. Nangis dulu dong. Wallpaper dari HP gue jadi kenyataan. Iya. Jadi kayak... Gue... Ya, gue bersyukur lah. Kita bersyukur lah dapet ini. Terus, ya. Yaudah mulai aja. Tanya-tanya. Ya, jadi juara IBRC emang goals udah dari lama sih ya. Sebenarnya ketika dari pertama kali turun di Brewers Cup. Kalau secara resmi ikut Brewers Cup tuh 2017. Tapi itu kan mulai dari Tarkam tuh yang kecil-kecilan. Kayak mulai dari Cimahi Brewers Cup. Terus naik ke BBRC, Bandung Brewers Cup gitu. Terus akhirnya naik ke tingkat nasional jadi Indonesian Brewers Cup Championship. Ya, target utama sih sebenarnya yang pasti kita pengen juara gitu ya. Tapi sebenarnya apa ya? Lebih ke pembelajaran sih sebenarnya. Jujur setiap kita kompetisi, setiap kita tanding. Apa pintu kompetisinya. Mulai dari yang kayak throwdown biasa. Sampai ada open service-nya itu tuh. Belajarnya banyak banget sih. Buat... Buat karir. Gua terutama di Kopi ini. Jadi semenjak 2016. Ketika kita kompetisi. Tanding-tanding. Tanding-tanding. Ya, banyak banget yang kita belajari. Dan mungkin hampir sekitar 80% yang knowledge gua di Kopi ini. Gua dapetin dari kompetisi. Dapetin dari mempersiapkan kompetisi. Belajar ngulik. Belajar nyeduh. Baca buku. Itu tuh semua hanya untuk mempersiapkan kompetisi. Dan ya. Puji Tuhan. Kita dapet akhirnya. Tahun ini kita dapet Jora 1. Apa ya. Walaupun. Jujur ya. Pas gua pengumuman pemenang. Gak usah ngomong pemenang aja. Pas dipengumumin. Yang masuk final siapa. Gua kaget banget. Gua gak rasa. Udah waktunya gua masuk final. Atau. Ya mungkin gua merasa gua gak layak. Dan apalagi ketika nama gua disebutin. Dan gua menang. Gua bener-bener ngerasa gak layak. Dan gua merasa kayak. Mungkin ini kecepatan. Atau mungkin. Maksudnya. Harusnya ada orang lain. Yang lebih better daripada gua gitu. Mungkin kayak. Sheila. Atau Fahri gitu. Mereka lebih. Lebih. Apa ya. Berpengalaman daripada gua. Dan menurut gua. Kemarin mereka harusnya lebih layak. Juara daripada gua. Cuma. Gak tau kenapa. Tuhan kasih juara ini ke kita. Dan tim. Ya. Mungkin kita ada. Tugas baru yang Tuhan percayakan ke kita. Dengan adanya juara ini gitu. Mungkin ya kita dikasih pintu yang baru. Buat melakukan tugas baru. Yang lebih. Lebih besar. Mungkin impactnya. Buat masyarakat sekitar. Dan orang-orang sekitar kita. Ya kita terima. Dengan. Suka cita. Dan. Senang hati. Begitu guys. Perjalanan di industri kopi sih sebenarnya. Ya gitu-gitu aja sih ya. Sebenarnya kita mulai kopi kan dari 2015. Mulai kopi dari 2015. Terus. Dulu pertama kali buka coffee shop. Namanya Zero Hour Coffee. Dia ajakin. Waktu itu. Oleh temen gue. Namanya. William. Panggilannya Iwe. Ya si. Koi Iwe ini. Senior gue lah. Dulu di Aligator. Di Unpar. Dulu kita sama-sama main basket. Terus dia ngajakin kayak. Yuk. Buka coffee shop yuk. Gitu. Ya udah. Waktu itu gue. Buka coffee shop. Bantuin dia. Terus ya gue belajar banyak hal. Mulai dari sejak. Saat itu. Dari tahun 2015. Sampai. Akhirnya gue berangkat. Ke Qatar. Tahun 2017. Buat kerja kopi. Di sana. Di perusahaan namanya Flat White. Qatar. Abis itu gue pulang lagi ke Indonesia. Tahun 2018. Dan tahun 2019. Kita ngedirin Fugol. Dan kita emang fokusnya. Semenjak tahun 2015. Pengen buka roasteri sih sebenarnya. Ya. Ya itu. Jadi. So far ya gini. Gini lah. Motivasi ikut kompetisi. Motivasi gue sih sebenarnya. Nomor 1. Gue pengen belajar ya. Jadi banyak hal. Ketika. Dulu. Awal pertama kali ya. Gak. Orang-orangnya kompetitif banget. Dari kecil gue suka banget. Yang namanya kompetisi gitu. Entah itu kompetisi. Main sepak bola kah. Main bola basket kah. Dulu gue di jaman SMA. Gue ada namanya. Lomba roket air kah. Atau pas di olahraga. Lomba lari kah. Atau apapun itu. Gue orangnya kompetitif banget. Jadi ketika gue turun kompetisi. Otomatis motivasi gue. Gue pengen menang. Tapi. In terms of coffee ya. Di dalam kopi. Di industri kopi ini. Ketika gue tanding. Gue dapet banget. Banyak pelajaran. Banyak dapet temen-temen baru. Tapi yang pasti. Ini sih. Pelajaran sih. Knowledge tentang kopi sih. Knowledge-knowledge yang. Gue gak dapet. Karena gue gak ngambil kelas kopi. Ngambil kelas misalnya. Ya. Tapi gue dapet itu. Gara-gara gue latihan. Gue cari tahu. Gue baca buku. Gue baca internet. Nonton di Youtube. Mencoba banyak hal. Buat supaya. Ya. Gue mencapai rasa kopi. Yang terbaik gitu. Ketika kompetisi. Dan ketika gue kalah pun. Dan kalahnya banyak banget. Gue bisa tahu gitu. Oh ternyata. Judge A tuh. Pengen kejaran kopinya kayak gini gitu. Dan gue tahu. Ketika dia pengen kejar kopi. Rasanya kayak gitu. Gue otomatis cari tahu dong. Gimana caranya. Supaya. Gue bisa nyeduh kayak gitu gitu. Nah. Gue belajar tuh. Oh. Ternyata. Mesti dikasarin. Mesti dihalusin. Airnya salah. Atau. Alatnya gak pas. Atau agitasinya. Banyak banget lah. Jadi. Ya. Balik lagi motivasinya. Paling utama adalah belajar. Nah. Kalau mau. Misalnya dibilang. Apa ya. Kalau ditanya. Berapa lamanya. IBRC sebenarnya. Seumur-umur kita di kopi ini ya. Apa yang kita lakukan sebenarnya. Mempersiapkan buat kompetisi sebenarnya. Jadi gak bisa dibilang kayak. Ya gue ikut kemarin. Terus gue latihan 2 bulan. Terus. Apa namanya. Dengan persiapan 2 bulan itu. Gue benar-benar kayak. Ya udahlah. Gue buat IBRC gue. Enggak gitu. Sebenarnya buat IBRC ini adalah. Puncak. Mungkin bisa dibilang. Puncak. Pengetahuan kita digabungin. Dari bertahun-tahun. Dari awal kita di kopi sampai sekarang. Digabungin jadi satu. Dan hasilnya ya ini gitu. Jadi kayak. Misalnya di IBRC 2019. Gue belajar. Belajar ke Pinang. Ketemu sama. Salah satu guru gue di Pinang. Namanya SK. SK Leng. Dari Konstant Gardener Coffee. SK ngajarin gue tentang. Ekstraksi kopi. Tentang. Tentang. Struktur sel kopi. Banyak banget lah. Yang diajarin gitu. Terus. Apa yang gue pelajari dari dia. Di Pinang. Di Malaysia. Waktu itu gue bawa ke Indonesia. Dan gue jadikan itu. Bahan buat gue taning 2019. Terus. Misalnya dari cara gue berpresentasi. Itu kan udah mulai dari. 2017 gitu. Jadi sebenarnya. Persiapannya ya. Setiap hari. Apa yang kita kerjakan di sini. Basically ya itu. Persiapan sih sebenarnya. Jadi gak bisa dibilang kayak. Gue bener-bener mempersiapkan. Mungkin intensnya banget. Buat ngelatih presentasi gue. Open service. Kompulsori. Ya itu. Dua bulan terakhir lah. Bener-bener padat banget. Tapi. Sepanjang karir gue yang. Ya itu. Kita persiapkan emang buat si. IBRC ini sih menurut gue. Sebenarnya. Sebenarnya. Ini. Eee. Gak sengaja sebenarnya. Balik lagi gue selalu percaya. Tuhan tuh. Selalu menyiapkan segala sesuatu. Yang. Kadang. Di luar nalar kita. Dan justru kita gak rencanain itu. Sebenarnya sebenarnya. Udah dipersiapkan dari jauh-jauh hari gitu. Ya. Great coffee for great people sendiri kan. Sebenarnya kan. Eee. Salah satu. Filosofi. Yang gue susun. Dan gue terapkan di Fugol. Great coffee. Is a word. That brings me today. To be in front of you. This competition. Made me realize. That you are. Great people. Who contributed greatly. To advancing Indonesia speciality coffee. Great coffee adalah. Gue percaya. Bahwa setiap kopi. Yang ditanam. Diproduksi sebaik mungkin. Dan diolah. Oleh petani dan prosesor. Dengan standar sebaik mungkin. Itu adalah great coffee gitu. Jadi gak sembarangan. Dan great people siapa? Great people adalah. Semua orang. Dengan semua pekerjaan. Apapun latar belakang mereka. Mau mereka ibu rumah tangga. Mau mereka cuma barista. Mau mereka orang kantoran. Mau mereka tukang sapu jalan. Atau gojek. Atau apapun itu. Semua orang adalah great people. Karena. Ketika mereka bekerja. Dan mereka melakukan. Bagian mereka masing-masing. Di pekerjaan mereka. Dan mereka melakukan itu dengan. Dengan apa ya. Dengan totalitas dan sungguh hati. Ya semua itu tuh jadi kayak. Apa ya. Jadi kayak gear. Jadi kayak. Roda yang berputar. Buat bisa menjalankan dunia ini. Gitu. Jadi menurut gua ya. Great people itu. Jadi. Apa yang kita buat disini. Di Fugol. Great coffee. Yang kita hasilkan itu tuh. Buat semua orang. Ya semua orang gitu. Dan semua orang adalah great people. Balik lagi ke diri kalian masing-masing. Dan kenapa tiba-tiba bisa ada di script. IBRC. Gua juga. Tanpa sadar sih sebenarnya. Jadi mungkin secara gak langsung kayak. Apa yang udah gua buat di brandingnya Fugol. Tiba-tiba tertuang di dalam script. Gua juga gak tau sih. Cuma. Mungkin. Gua diarahkan sama Tuhan. Supaya. Gua lebih mengapresiasi. Terhadap. Audience gua. Terhadap judges. Terhadap orang-orang di sekitar gua. Dibanding. Gua fokus ke diri gua dan kopi gua gitu. Jadi. Ya emang tema IBRC tahun ini adalah. Gua fokus ke. Apa ya. Gua memberikan balik. Gua bersyukur. Ada orang-orang seperti judge. Volunteer. Atau. Teman-teman yang berindustri. Di industri kopi ini gitu. Ya. Give back lah to. Community. Keren gak gua. Exclusive. Di Fugol Coffee. Intim-intim. Terus lu pencet. Tuk. Tah. Jadi gede cuy. Gede. Tah. Mantem banget gak gua. Tinggal masukin. Tuk. Udah jadi.